Grup musik alternatif rock dan hip-hop asal Los Angeles, Amerika Serikat, Linkin Park, memastikan diri untuk hadir di Indonesia. Saat memberikan ke tangan pers di Jakarta sore tadi, seluruh personel kelompok ini berharap pecinta musik Indonesia dapat menikmati pertunjukan mereka. 6 orang personel Linkin Park, yaitu Mike Shinoda dan Ceh Serku sebagai vokalis, Rob Burden pada drum, Brad Nelson pada gitar, Yosef Han sebagai DJ, dan Dave Ferrell pada bass, sore tadi memberikan keterangan lengkap kepada ratusan wartawan media cetak dan elektronik. Grup musik yang semula menamakan diri Hybrid Theory yang kemudian berubah menjadi Linkin Park ini, sudah menjadi grup musik idola anak muda dunia termasuk Indonesia. Karenanya tidak heran, kedatangan mereka menarik perhatian berbagai media. Linkin Park sempat menyebut penghargaan kategori hard rock terbaik di Grammy Award 2 tahun lalu melalui albumnya Hybrid Theory. Saat itulah, demam shift metal, jenis musik yang mereka usung, kini melanda dunia sejak 2 tahun yang lalu. Pakar Asia memang menjanjikan untuk Linkin Park yang sempat kecewa 2 tahun lalu karena hanya mampir hingga Malaysia dalam tournya. Kini penggemar Linkin Park di Indonesia, terutama Jakarta, bisa puas menonton pertunjukan mereka di Anco besok sore. Pinjura Mawati dan Yudimbo melaporkan dari Jakarta.